Intro Seorang pria diduga oknum anggota polisi di Kabupaten Bangka Barat viral di media sosial Instagram. Ia diduga mengajak berkelahi pemilik toko Kelontong lantaran tidak diberikan utang rokok di sana. Kejadian itu terjadi di toko Kelontong di jalan Pangkal Pinang Muntok atau tepatnya di Simpang Pemda Kabupaten Bangka Barat. Bangka Belitung pada Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu juga sempat rekam kamera pengawas atau CCTV di toko tersebut dan diunggah oleh akun adbangkabelitung underscore info pada Rabu 19 Oktober 2022 kemarin. Video berdurasi 4 menit 25 detik sontak menarik perhatian jagad maya. Dalam video itu, pria yang mengenakan baju abu-abu dengan celana panjang warna coklat tua terekam kamera pengawas toko Kelontong tersebut. Ia sempat ngamuk lantaran tidak diberikan berutang rokok. Dalam video yang beredar, pria itu memaksa untuk berutang rokok kemudian tidak dilayani oleh pemilik toko. Sehingga memaksa untuk mengajak berkelahi kepada pemilik toko untuk menyanggupi keinginannya tersebut. Pria tersebut pun sempat mengeluarkan umpatan kepada seorang pria yang diduga pelayan toko itu. Keduanya sempat ingin berkelahi namun direrai warga yang saat itu berada di lokasi. Saat pria yang diduga oknum polisi itu ingin menghampiri pria berbaju merah, tampak terlihat seorang pria mererai dengan cara menangkap pria berbaju abu-abu tersebut. Hingga akhirnya pria diduga oknum polisi itu langsung menghampiri kendaraan dan langsung bergegas pulang. Iwan, sang pemilik toko kelontong di jalan pangkal Pinang Muntok itu mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 18 Oktober 2022 siang hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!